Tindak bidana kekerasan seksual terhadap anak dari jenis kelamin yang sama. Jadi ini lebih unik lagi karena dilakukan oleh bapak kandung kepada anak kandungnya yang saat ini sudah berusia dewasa dan dilakukan pada saat mulai usia 17 tahun. Ini dilaporkan di Satres Rim Pores Tegal pada tanggal 17 Februari tahun 2022. Tersangka antara sama Pak Waryadi bin Wasjud. Jadi berawal pada tanggal 26 Januari tahun 2022 sekitar pukul 3. Ini terjadi keributan antara tersangka dengan korban. Sehingga pelapor dalam hal ini adalah kakak kandungnya menanyakan kepada tersangka dan disitulah korban menceritakan bahwa mulai usia 17 tahun itu sudah diperlakukan yang cabul oleh bapak kandungnya sendiri dengan cara mohon maaf dengan melalui mohon maaf lubang anus dari si korban ini oleh orang tuanya. Setelah dilakukan pemeriksaan modus tersangka ini Pak Waryadi ini dengan alasan pemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya belum bisa terpuaskan atau belum bisa terpenuhi sehingga dia melampiaskannya kepada anak kandungnya. Dan tentunya karena perlakuannya ini sudah diawali dari usia 17 tetap diperlakukan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman hukum maksimal juga 15 tahun. Dan tambahan sepertiga karena Pak Waryadi ini adalah orang tua kandung dari si korban. Terhadap korban karena ini anak-anak kita bekerja sama berkoordinasi dengan lembaga PPT Kabupaten Tegal dalam perlindungan terhadap anak untuk mengembalikan atau memulihkan secara psikologis kondisi anak yang menjadi korban ini. Kita akan melakukan pendampingan terus terhadap korban supaya di dalam kehidupan sehari-hari si korban ini bisa beraktivitas normal seperti biasanya. Kategori anak sejak tahun 2018 hingga terakhir di tahun 2022 pada bulan Januari. Sehingga karena adanya peristiwa tersebut, si korban menyampaikan kepada keluarganya, kakak kandungnya dan kemudian membuat laporan di Kores Tegal. Korban ini laki-laki? Laki-laki korban. Ada saat dilihat, saya kan tidak ada perlawanan dari korbannya? Korban merasa takut ya akan ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh si pelaku. Kalau pengakuan pelaku itu motifnya apa? Motifnya ya kebutuhan biologis, kalau berdasarkan keterangan dari tersangka. Tidak ada pelayanan dari istri? Istrinya sudah kita minta keterangan. Nah, jadi untuk berhubungan badan, ya biasa layaknya suami istri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! bottom right? Terima kasih telah menonton!